Masih jomblo juga, renungkanlah ini. Untukmu yang mendapati benih-benih kesedihan di dalam jiwa, karena kesepian alias jomblo yang terus menderah. Untukmu yang terus berusaha menemukan teman hidupmu, namun Allah menakdirkan menunda pertemuan itu. Untukmu yang sedang was-was dengan masa depan, kapan saatnya rumah tangga serupa surga itu tiba? Suatu hari di sebuah kelas seorang guru masuk dengan tersenyum. Padahal saat itu anak-anak murid sedang ribut bukan main, namun sang guru bisa menenangkan mereka dengan mudah. Lalu guru itu mengambil secari kertas kemudian menggambar sebuah titik di atasnya. Anak-anak coba lihat, apa ini? Tanya guru itu sambil mengangkat secari kertas tadi. Murid-murid menjawab, itu titik, bu. Bukan anak-anak, ini kertas, pungkasnya. Jika pertanyaan itu ditujukan kepada kita, tentu akan menjawab hal sama seperti murid-murid dalam cerita di atas. Ya, karena kita memfokuskan pandangan pada sebuah titik tadi. Padahal masih ada bagian yang berwarna putih dan lebar, namun sama sekali kita tidak meliriknya. Begitulah dengan hidup kita, katakanlah Anda sedang menanti datangnya sang pangeran albidadari yang akan dipinang. Namun, karena tertunda itulah seakan-akan hidup terasa menderita, dunia terasa kejam. Dan kita merasa kitalah yang paling buruk nasibnya. Coba lihat sisi terangnya, saat Allah menunda pertemuanmu dengan seorang idaman. Saat itu pula Allah telah memberi beribu nikmat yang tak bisa dihitung. Lihatlah pada sekeliling kita, masih banyak saudara yang menyanyi, masih ada teman yang peduli. Lihat pula prestasi-prestasi yang telah kita raih. Pencapaian apa yang sudah kita lewati, Bukankah itu merupakan nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita? Ternyata hidup kita tidak sekelam yang kita bayangkan. Ingatkan jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Lagi-lagi dengan rasa syukur semuanya akan terasa indah. Karena saat syukur, bukan titik hitam yang kita pikirkan, tapi lembaran putih yang ada di sekitarnya tentunya itu lebih lebar dan luas. Syekh Ngait Al-Karni berpesan kepada kita, saat seseorang memberi segelas air lemon, kita hanya perlu menambahkan sesendok gula ke dalamnya. Maka air lemon yang tadinya asam menjadi asam manis sehingga menyegarkan saat diminum. Ingat, tidak ada seorang pun yang mendapat musibah selamanya. Allah berfirman, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Itu sebuah keniscayaan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengalami kesulitan selamanya. Allah akan memberi kemudahan setelah kesulitan. Itu adalah janjinya. Sampai jumpa.